Nah ini metrik prosesor seperti ini Nah kayak gini udah jadi sub nih Oke brother ketemu lagi dengan saya Kohendra Video kali ini kita akan review DLMS dari Hardwell Jadi disini sudah ada contohnya Kita lihat fitur yang ada di dosnya Kita lihat disini ada fitur Compressor limit X over, gain, mute, gate HPF, high pass filter, low pass filter PEQ, fase dan delay Jadi fiturnya ada semua di DLMS Hardwell 4.8 Kita buka dulu untuk barangnya Nah ini untuk barangnya seperti ini Tampilan depan seperti ini ya Jadi untuk DLMS ini 4 input 8 output Tampilan belakang seperti ini Disini ada 4 input A, B, C, D dan outputnya 1-8 Ya untuk isi dalamnya Tadi belum saya sebutin ya Untuk isi dalamnya disini ada kartu garansi Dan manual booknya Terus ada disk Nanti softwarenya bisa di install Ke laptop atau ke komputer Terus ada kabel line Nanti kita bisa akses atau ngatur frekuensi Melalui laptop atau komputer Sekarang kita nyalakan dulu Kita nyalakan di belakang Ya kalau nyala seperti ini Jadi disini ada display Dan disini ada parameter Terus ada tombol Disini kita lihat dulu ya Disini ada tombol polarity Gain Delay Xover EQ Compressor Terus disini ada loading Loading untuk presetnya Dan disini kita bisa save Dan disini ada sistemnya Jadi kita cek dulu Untuk presetnya ada berapa Kita tekan group load Kita puter parameternya Kita lihat untuk isi Presetnya ada berapa Dari sini user 1 sampai user 12 Berarti presetnya hanya 12 Kita bisa save di Settingan DLMS 4.8 hardware ini Terus disini ada Tombol lagi Ini dimana-mana Untuk DLMS Pasti ada tombol ini Tombol buat mute Ini untuk input A B C D Dan output 1 Sampai 8 Ini ya Sekarang kalau kita mau atur Kalau ditekan di Gain Xover EQ Ini Tidak berfungsi Caranya seperti ini Teman-teman tekan Tahan dulu Mau yang di input A atau B Teman-teman tekan tahan Nanti ada Lampu LED yang paling atas Nyala Berarti nanti untuk Polarity Mogen Delay Exover EQ Compressor Itu nanti bisa Dimainkan Ini juga sama Kita tekan tahan Sampai 3 detik Nanti Lampu LED nya akan Nyala seperti ini Dan disini Kalau kita tahan juga Untuk output 1 Nah ini maka otomatis Output 1 yang ditampilin Oke saya jelasin dulu Untuk kabel Sudah kita pasangkan juga Yang di belakang Dari input mixer Man out dari mixer Saya masuk ke input A dan B Di sebelah sini Dan output 1 dan 2 Sudah saya hubungkan ke power Jadi untuk output 1 Ini buat speaker yang 15 in Dan output yang kedua Ini saya masuk ke Subwoofer Jadi yang 2 itu Subwoofer Dan output 1 ini Speaker Full ring ya Kita nyalakan Nah kita untuk yang Output 2 ini Khusus subwoofer Saya mute Dan yang Full ring juga saya mute Saya nyalakan untuk yang subwoofer Sekarang Nah ini yang subwoofer aja Yang nyala Nah kalau saya nyalakan Yang full ring Di out 1 Kita atur yang Subwoofer dulu ya Jadi saya mainkan Frekuensinya Saya tekan tahan Sekarang polarity Yang kita tekan Juga bisa Ini kedip-kedip Teman-teman bisa Atur parameter Di sebelah sini Ini untuk yang Menu polarity Oke Nah sekarang Teman-teman mau Atur gainnya Tekan aja gain Ini out yang 2 Yang khusus yang output 2 Teman-teman perhatikan untuk LED disini Yang nyala Teman-teman tekan tahan Eh Tekan ke dalam aja Dan ini kalau gain Kalau kita sudah tekan gain Teman-teman tinggal putar Parameternya Kemudian tambah Rabat DB Nah ini sudah berfungsi ya Gitu Terus Delaynya juga Teman-teman bisa Mainkan Sebelah sini Terus X overnya Ya Disini ada High pass filter Teman-teman juga Tekan bisa On-kan juga Mau berapa Hash Oke Terus Teman-teman bisa Pilih lagi Nah ini juga Terus Teman-teman bisa Mainkan juga Low pass filter juga Tekan Teman-teman tekan lagi Yang sebelah sini Saya dekatin ya Kita coba lagi ya Disini teman-teman Kalau mau atur Low pass filter Atau high pass filter Juga disini bisa Teman-teman tekan aja X overnya sebelah sini Ini high pass filter Ini juga mas Teman-teman juga bisa Atur di sebelah sini juga Tadi di X over sudah Teman-teman tekan lagi EQ Nah ini EQ Untuk khusus yang Out 2 juga Teman-teman bisa Cek 1-2 Oke pada terus Sebelum kita memulai video ini Boleh dong Minta like video ini Klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya Untuk terus Men-support saya Memberikan konten Yang lebih bermanfaat lagi Thanks ya bro Oke Tekan lagi Kita arah ke menu Geser lagi Gen Disini juga sama Ini PEQ Nah teman-teman Nanti bisa Mengatur Di sebelah sini Oke Terus compressor Kita balik lagi Ini compressor Teman-teman juga bisa Mainkan juga Rasionya Terus Attacknya Seberapa juga Teman-teman bisa atur ya Terus setelah ini Teman-teman juga bisa Save Mau dijadikan di User 1 Atau preset 1 Oke Rename Kalau kita Kasih nama Di sebelah sini Di display sini Agak repot ya Nanti kita Akan coba Di laptop ya Nah untuk Subwoofer Kalau sudah selesai Diatur Teman-teman Mute-kan lagi aja Ini cara saya aja Untuk Memainkan DLMS ya Sekarang kita Mute-kan yang Subwoofer Kita atur yang Full ring ya Full ring di Posisi O1 Nah ini teman-teman Juga bisa Tekan juga ya Disini Tekan tahan Teman-teman juga bisa Atur di Display sini Claritinya Gainnya Delay X over Terus EQ Compressor Seperti itu ya Nah kalau ini Anggapnya Sudah selesai Gitu ya Nah ini udah Nanti setelah kita Selesai atur Nanti dia Otomatis Balik lagi ya Kayak gitu lah Sekarang kita coba Hubungkan ke Laptop Ya Melalui dari USB sini Oke sekarang Kita masukkan Disknya ke Laptop Oke Setelah kita Sudah Masukkan CD Nah ini Kita buka DVD-nya DVD RW-nya Teman-teman Teman-teman Nanti colok dulu Untuk kabelnya ya Langsung di laptop Masuk ke DLMS Nah ini keluar Langsung Ada 5 folder ya Jadi disini ada Kita deketin Jadi disini Laptop Oke tampilnya seperti ini Oke tampilnya seperti ini Ini tak jelasin dulu Nanti ini keluar Seperti ini Ya ini linknya Seperti ini Disini ABCD Gen Xover PEQ Limit Delay Mute Ini Outlink 1 Oke Teman-teman Misalnya mau atur Di Disini ada Gen Delay Geq Input A Geq B C D Ini input A B C D Dan Output 1 2 3 4 5 Sampai 8 Nah ini setelah ini kan masih Belum connect Ya Ini setelah kita colok di USB Ini belum connect Di display sini juga belum Ada tulisan Connecting Teman-teman Klik di bagian sini Ya Seperti sini USB ini Tekan Terus pilih USB Nah ini Di display sudah PC connecting Nah ini kalau sudah connect Warna merah Nanti kalau sudah Setting semua Nanti kalau teman-teman Mau keluar Tekan lagi ini Nanti dia kembali lagi Seperti semula Nah gini ya Kita connect dulu Sudah terconnect Oke sekarang kita coba Mainkan untuk Output 1 dan 2 Nah ini output 1 tadi Speaker ya Output 2 tadi Subwoofer Subwoofer saya matikan dulu Saya atur Yang speaker Nah ini saya contohkan aja Ya Disini ada grafiknya Di bawah sini Frequensi bisa kita Kita mainkan Ini saya contoh aja Nanti naikin volume nya Oke ini high Bisa kan teman-teman Untuk speaker full ring nya Mau dijadikan sub Ya bisa aja Ini saya contohkan Nah kayak gini Sudah jadi sub nya Ini contoh aja sih Nanti teman-teman Atur sesuai Karakter speaker masing-masing ya Saya atur lagi Saya coba Di bagian input 1 EQ 1 Di bagian sini Low Nah ini masih speaker ya Jadi frekuensi kita bisa atur juga Ini masih speaker full ring 15 inch Nah ini sudah diatur Kalau sudah pas Saya mute kan dulu Saya atur yang Output 2 Nah output 2 ini kan subwoofer Saya nyalakan dulu Nah ini subwoofer masih ada vokalnya Sekarang saya matikan untuk vokalnya sebelah sini Ini hanya contoh aja ya Nah ini sudah saya jadikan bus Misalnya kalau sudah kacau teman-teman EQ preset aja Nah ini ya Kalau sub mau naikin high nya sebelah sini Jadi mantap lah untuk DLMS hardware 4,8 ini Ini out 3,8 sampai 8 belum saya colok ya Jadi saya mainkan out 1 dan 2 ini aja Saya nyalakan bareng Terima kasih telah menonton! Nah ini misalkan teman-teman mau save juga Untuk pengaturan yang tadi Teman-teman bisa masuk ke program sini Teman-teman pilih save Nah ini ada preset yang tadi saya bilang Ada 12 preset Amatin dulu kecilin dan suaranya Nah ini untuk user 1 sampai 12 Misalkan teman-teman mau save di user nomor 1 Teman-teman double click Nah ini namain sendiri teman-teman Saya contoh aja titanium 1 Ini nama presetnya aja Titanium 1 Oke ini klik ok Teman-teman ok lagi Nah ini save sukses Dan sekarang kita coba Saya jadikan preset baru lagi ya Misalkan yang output 1 yang tadi Sembarang atur aja ya Ini hanya bedain aja presetnya Nah ini preset 2 saya save lagi Saya save Saya save kan di user nomor 2 Nah user 2 double click Jadikan nama misalkan Kohendra 2 Oke Diokekan Oke Save sukses Ini berarti sudah ada 2 program ya Nah titanium 1 dan Kohendra Dan juga di DLMS Ini presetnya nanti akan ada Titanium 1 dan Kohendra 2 Disini ya Coba kita Nggak connect dulu Nah ini otomatis untuk Preset nomor 2 nya di Save nomor Kohendra 2 Misalkan teman-teman mau yang tadi Kan titanium 1 Mau loading di preset nomor 1 Teman-teman tekan aja load Tekan dalam Ini preset nomor 1 Titanium 1 Preset nomor 2 Kohendra Preset nomor 3 User tadi belum kita save ya Karena belum saya atur juga Nah ini teman-teman bisa Save nya sampai 12 preset Jadi praktis Jadi kita bisa simpan settingan Yang tadi kita sudah atur Seperti itu Nah ini tadi masih di posisi Preset nomor 2 Kohendra Nah saya atur lagi Preset nomor 1 Titanium 1 Nah ini maka Suaranya juga berubah Dan preset nya juga Otomatis Berubah Oke saya contohkan satu lagi Teman-teman misalkan mau Sama seperti yang loading disini Ini lagi dipakai di preset nomor 1 Teman-teman bisa loading program yang preset nomor 2 Teman-teman tinggal Tekan program Loading Dan Pilih aja preset yang nomor 2 ini Yang Kohendra ini Ini masih posisi yang preset nomor 1 Seperti ini Maka kalau saya sudah Ganti preset nomor 2 Frekuensi akan berubah Ini contohnya ya Loading Kohendra Oke Subject Nah ini seperti ini Loading grafiknya Otomatis akan berubah Seperti ini Kita balik lagi Titanium 1 Seperti itu ya Output 2 juga sama Intinya kita bisa simpan Preset yang tadi kita sudah atur Sampai 12 preset Oke Dan juga Misalkan teman-teman Untuk presetnya sudah penuh Untuk programnya Seperti ini Misalnya 1 sampai 12 Itu sudah penuh Caranya seperti ini Teman-teman juga bisa Nambah preset lagi Tapi bukan disini ya Bukan di memory Memory hardware DLMS nya Teman-teman bisa bikin Seperti ini Saya contoh Input Out 1, Out 2 Ini Out 1, Out 2 Masih posisi Saya atur aja Saya contohkan aja ya Out 1 Seperti ini Dan Out 2 nya seperti ini 5 9 8 7 Saya atur seperti ini Oke Ini di posisi Belum saya setting apa-apa ya Misalnya teman-teman sudah settingan Mau simpan Program ini Tapi di programnya sudah Penuh Preset 1 sampai 12 Sudah penuh Caranya seperti ini Teman-teman tekan program Teman-teman ekspor Oke setelah itu Teman-teman nanti Tandain dulu aja Misalkan Saya kasih nama Kohendra Kohen 3 Kohen 3 Ini Kohen 3 Export data Complete Nah ini Program yang tadi kita setting Sudah Sudah tersimpan Tapi di luar ya Bukan di dalam Memori Arwell Misalnya saya Contoh lagi Saya loading di program Kohendra 2 Nah ini Preset nomor 2 Seperti ini Frekuensinya Segini Yang nomor 1 Begini Yang nomor 2 Begini Teman-teman Misalnya mau import Yang tadi Yang tadi kita save Kohen 4 Jangan salah ya Teman-teman Pilih program Import Teman-teman Pilih yang tadi Save-nya Nama apa itu tadi Kohen 3 Nah ini Preset tadi Yang kita sudah save Tapi di luar ya Kohen 4 Eh Kohen 3 Ini saya tekan Open Nah ini sudah Langsung bisa di loading Dan misalkan Teman-teman Mau save juga Untuk settingannya tadi Save-nya seperti biasa Tapi Harus ngalah Salah satu ya Saya misalnya Masuk ke User 12 Ini yang Kita Kohen 3 Nah intinya Begitu aja sih Kalau sudah Gak ada memorinya Harus salah satu Harus ngalah Jadi gak bisa Di save semua Oke Nah tadi Untuk folder Specker processor Sudah Sekarang kita Masuk ke Mixer processor Ini hanya Contoh aja ya Kita lihat Menunya aja Kalau kita bahas Disini Gak habis-habis Nah ini Mixer processor Seperti ini Ya Tampilannya Kita buka lagi Yang menu yang lain Metric processor Nah ini Metric processor Seperti ini Belum connect Terima kasih telah menarik kita buka lagi yang feedback prosesor seperti ini nah ini feedback prosesor seperti ini kita buka lagi EQ prosesor nah ini EQ sama seperti biasa EQ leaser seperti ini biasanya ya oke itu saja untuk review DLMS dari hardware tipenya DLMS 4.8 menurut saya untuk DLMS hardware 4.8 ini sangat cocok buat pemula pertama harga terjangkau fiturnya juga sangat lengkap, tadi kita sudah lihat untuk fitur-fiturnya sangat lengkap ya dan tampilannya juga sangat simple jadi menurut saya produk ini worth it lah buat kalian miliki untuk harganya teman-teman nanti bisa cek di kolom komentar untuk pembelian barang nanti teman-teman bisa via Bukalapak terima kasih sudah menonton video ini jika ada koreksi atau masukan teman-teman bisa tinggalkan komen di bawah tetap subscribe di channel Kohendra buat support saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi akhirnya saya Kohendra thanks for watching